Di Kabupaten Batang saat ini terdapat 4 kecematan yang menjadi langganan banjir. Genangan air laut yang masuk ke komplek pemukiman warga padat penduduk masih terjadi. Para warga membutuhkan bantuan logistik dan berharap segera ada peninggian jalan desa karena rusak parah terkikis ganasnya air laut. Air pasang yang masih berlangsung hingga kini membuat aktivitas warga terganggu karena genangan air belum juga surut. 4 kecematan di Kabupaten Batang yang menjadi langganan rob yakni Kelurahan Karangasem Utara meliputi suku Kuto Sari, Peturi, Pasar Sari, Wuki Sari, Karang Sari, Suur, Pabean, dan desa Keridang Lor yakni kawasan objek wisata Pantai Sigandu. Dukuh Entak-Entak dan Kelurahan Denasri Kulon. Kecematan tulis hanya terdapat 1 desa yakni Roban Barat. Untuk kecematan Subah terjadi di desa Segon khususnya Dukuh Roban Timur, desa Kuripan yakni kawasan Pantai Wisata Kuripan, dan kecematan Gerinsing yang terdapat desa Sidorejo khususnya Sukul Sekayu. Tingginya genangan air laut sangat mengganggu aktivitas warga. Mau sekolah. Kenapa jalannya? Jalannya benjir. Benjir. Benjir apa ini? Benjir. Rob air. Rob air ya. Terus gimana? Susah nggak? Susah. Terjadi apa ini? Ini ada perubahan iklim ini. Ini ada tub air naik. Sudah berapa lama Pak? Sudah 4 bulan. 4 bulan. Biasanya ketinggian sampai berapa senti Pak? Ini sampai setengah meter lebih, 500an rumah lah. Itu berapa desa? Ini yang satu RT itu sekitar 150an. Itu yang sebelah sana, utara yang sana kan lain RT. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi dalam penanganan Rob. Utamanya memperbaiki infrastruktur, khususnya peninggian jalan dan normalisasi sungai segera dilakukan. Purnomo Bin Mukri, Semarang TV